Intro Tolak ukur keberhasilan wedding itu dari mana sih? Tema dari dekor mereka seperti apa? Ya selain itu di match dengan wedding dressnya mereka Makanannya enak Kualitas makanan juga terbaik itu pasti yang selalu nomor satu ditanyain oleh tamu-tamu Halo Sobat 7 Hari ini gue lagi ada di The Wedding Open House Tepatnya di The Tri Brata Dharma Wangsa Gue mau liat-liat nih di dalam ada apaan aja sih? Dan buat temen-temen Sobat 7 yang pengen nikah Rencananya tahun ini apa tahun-tahun berikutnya? Yuk kita cus liat buat tau prepare apa aja Bagus ya mbak? Bagus banget pak Saya kepo dong pak sama di dalam ada apa aja sih? Ada rencana untuk mau menikah juga nih? Belum ada sih pak tapi pengen liat-liat dulu aja Oke mari silahkan boleh Yuk Silahkan ke kanan atau ke kiri dulu pak? Ke kiri dulu Ke kiri oke Di sini ada apa aja sih pak pendornya? Kita ada pendor untuk dekorasi Dekorasi Pendor untuk WHO Oke Pendor organizer untuk makeup artist Oke Pakaian pengantin Lalu juga ada pendor untuk LED sound system Sound system ada semua Photo shooting, foto video, dekorasi itu semua lengkap ada Oke ada berapa pendor sih pak di sini? Total ada 25 pendor Wow pendor 25? Dari berbagai macam daerah atau emang di Jakarta aja? Ini khusus Jakarta aja Jakarta aja? Iya betul Oke yang di sini tuh udah seleksi dari bapak sendiri Atau mereka kayak saya modo di sini gitu? Kita sudah memilih Beberapa pendor yang memang sudah kerjasama dengan kita Oke Memang sudah style nya juga sama Image nya juga sama Itu yang kita pilih Oh gitu Seperti itu Paling banyak di sini yang tentang pendor pakaian Makanan atau konsep kayak gini sih pak? Kebanyakan pendor dekorasi Dekorasi ya? Iya betul Dari 25 kira-kira yang dekorasi itu berapa jumlahnya? Kita ada 4 Ada 4 Untuk dekorator Oke Dan hasilnya bisa dilihat di pelaminan-pelaminan ada 4 pelaminan Iya keren banget Itu karya dekorator kita Oke yang di sana itu modelnya internasional ya pak? Di sana itu untuk padang Padang? Betul Padang dikombinasi dengan internasional apa enggak? Ini ada sebuah internasionalnya Jadi gak murni padang Oh Betul Kalau yang kedua? Yang kedua itu internasional wedding Internasional wedding Betul Yang ketiga ini juga untuk Palembang Oh keren banget pak Emas-emas mewah ya? Iya Palembang Melayu Melayu Kalau di sana? Baru yang terakhir ini internasional juga Internasional Jadi 2 internasional dan 2 yang tradisional Oke Paling banyak diminati itu yang internasional atau tradisional? Kalau di tempat kita di Tri Brata Itu kita banyaknya tradisional wedding Tradisional wedding Tapi tidak yang tradisional banget Jadi sudah ada sentuhan modernnya Kekiniannya ada Wah ini yang internasional tadi ya pak? Betul Boleh lihat ya pak? Silahkan Mantap Nah oke Jadi modern tapi ada kayu-kayunya Nah sentuhan kayu-kayunya ya? Iya Bunganya putih tapi ada hijau Oke Sentuhannya Kalau buat pameran gitu Oh apa sih? Tapi kalau untuk realnya Bisa kombinasi Atau bisa full yang asli Oh oke Ya tentunya itu tergantung budget lagi jadinya Iya bener-bener balik ke budget ya Iya Bagus-bagus Tuh Mak boleh ke sana kali ya? Boleh, boleh Dari samping sini Oke Wah Mewah banget Sampai atas Oh keren Paling ribet padang ya pak? Sebenernya Wah Keren Keren Paling ribet padang ya Boleh banget Boleh banget Udah disiapin sama siap kita Mantap Silahkan Nah ini dia udah jadi Wah Makasih banyak bapak Oke Aku coba nih pak ya sesuai ya Langsung Dagingnya semua nih mbak Oh iya Iya Gak usah dilepas-lepasin lagi Gimana? Enak banget Enak banget Bener-bener sumpah enak banget ya Mantap siap Thank you sen Makasih Jadi ini salah satu stall baru kita di tahun 2023 Iya Dan kita yakin Ini bakal Hits banget Bakal ya Rekomendasi ya Rekomendasi Longsternya manis Iya bener Ditambah dengan rasa keju Bener banget Ada creamy nya Betul Dapat semuanya Ini mushroomnya ya pak ya Iya Enak banget Sampai makan mbak Mantap Makasih banyak bapak Iya Berarti ini sesuai rekomendasi bapak ya Betul Pak saya pengen kepoin orang-orang dibalik acara ini dong Boleh gak? Oh boleh banget Pas banget Kebetulan saya ada dua temen saya Iya Lalu kita ajak bareng boleh ya Boleh Yuk pak cus Oke mari Nah sobat tujuh tadi kalian udah ikutin gue kan puter-puter di wedding open house Sekarang gue udah datengin tiga orang dibalik acara ini Boleh dong bapak kenalan dulu dengan bapak siapa? Saya dengan pos Mahutawruk Saya sebagai EAM di sini Oke dengan Cici siapa? Salam kenal saya Patricia dari One Sweet Day wedding planner Wedding organizer juga Salam kenal Mantap Ini dengan bapak Oke salam kenal saya dengan Adi Asisten Director of a Wedding Tri Brata Ini mantap Salam kenal ya bapak dan Cici Aku pengen tanya nih ke bapak semua Sejak kapan sih menyelenggarakan wedding open house ini? Kita pertama kali melakukan wedding open house itu di bulan Agustus tahun 2022 Oke tahun lalu ya? Tahun lalu betul Selama dua hari juga di weekend Oke ngomongin tentang wedding nih pak Tema-tema yang paling sering jadi favorit itu apa sih pak? Kalau tema-tema itu suka bervariasi ya Cuman mungkin segera informasi Di selatan ada gedung semewah ini gitu loh Oke Jadi semenjak 2018 udah banyak yang kenal Kalau masalah tema wedding sekarang lebih banyak Kalau untuk teribatannya ke tradisional Tapi tradisional itu mereka yang udah dimodified ke yang Internasional jadi udah kombinasi Betul Kita kan juga sering lihat-lihat di tiktok ya pak ya Banyak kayak weddingnya mereka itu konsepnya beda sama dressnya Gimana cara nentuin tema wedding sama dressnya tuh biar klop gitu biar mantep? Tolong ya ibu Ya selain itu di match dengan wedding dressnya mereka Nah kebetulan Memang sekarang ini muncul tren-tren baru Yaitu selain wedding planner dan wedding organizer ya Ada satu lagi wedding stylist Apa tuh? Nah itulah Jadi wedding stylist ini membuat tema keseluruhan wedding mereka Mulai dari baju Mulai dari warna dress keluarga Dress mama-mama Warna groomsuit Tema dekor Bahkan sampai ada yang styling tuh Kalau kamu sering lihat kayak sekarang muncul bermunjang kayak wedding vows Stylingnya itu wedding cake Jadi semua itu ditentuin dari wedding stylist ini Supaya tidak ada yang keluar jalur Oh wedding stylist ya Betul Jadi dia menjembatani antara dekor dengan si pengantin Dalam menyiapkan wedding ini Perintilan yang harus disiapkan pertama kali itu apa sih Ci? Misalkan gedungnya dulu nih Apa makanannya dulu nih Budget ya? Ya budget Budget lagi ya pak Semuanya uang Biasanya sih ke pengantin itu Yang udah-udah ya Yang keseringan tuh pasti dia akan lihat venue dulu Kenapa? Kalau dari venue itu baru ketau nih Budget berapa yang harus mereka spend Nanti abis itu baru ke vendor dekor KWO Atau bisa juga ke planner Kadang-kadang juga ada pengantin ya Aduh males ngurusin dari A to Z Jadi dia cari planner yang wedding stylist tadi Terima beres Terima beres Misalkan nih Ada anak muda mau nikah Atau bukan anak muda aja deh Misalkan dari berbagai masyarakat mau nikah Budgetnya mereka tuh pas-pasan Tips biar budgetnya efektif tuh ada gak pak? Dan Ci Oke mungkin aku bantu jawab kali ya Kalau yang itu sih sebenernya Sekarang itu banyak yang ngetrend Apalagi setelah pandemik ya Intimate wedding Intimate wedding sebenernya bermanfaat buat si pengantin ini Kalau mereka tuh punya budget yang lumayan limited Karena jumlah tamu itu kan mempengaruhi cost ya Bener Dengan intimate wedding mereka kumpul dengan their loved ones gitu ya Orang-orang tersayang yang memang deket Kayak 100 packs kebawah itu sangat helpful Terus aku pengen nanya juga nih ke bapak dan Cici Jadi tolak ukur keberhasilan wedding itu dari mana sih? Misalkan aku waktu itu dateng ke nikahan temen aku Aku coba nih makan, makanan gak enak Berarti kan bisa jadi itu tolak ukur keberhasilan weddingnya dia kan? Oke Kalau itu datenglah ke Tri Brata Solusinya tetep dateng kesini ya Tri Brata dan cobain wedding sini Semua sukses So far Makanannya enak Sampai semenjak 2018 Kita belum ada yang wedding gak sukses sih Makanan kita selalu cukup berlimpah Karena biasanya orang dateng terlambat Misalnya udah di akhir acara Biasanya makanan udah bersih tuh Iya Hampir gak ada Tapi kita so far sampai saat ini Tidak pernah tuh kejadian seperti itu Makanan kita selalu tersedia Kualitas makanan juga terbaik Itu pasti yang selalu nomor satu Itu ditanyain oleh tamu-tamu 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 mungkin dekor Iya Karena kalau Mohon maaf Kalau di wedding organisernya Kalau yang gak ngerti kan mereka gak tau tuh Bahwa ada yang Orkestrated semua ini kan? Dia taunya enak semuanya Bagus semuanya Lancar Dia gak tau padahal sebetulnya Semuanya Ada yang dikerjakan di belakang itu Bener-bener Berarti tolak ukur keberhasilan itu Pertama dari makanan dulu ya? Betul Dari makanan Konsepnya Gedungnya Terus gaun Dress dan lain-lain gitu ya Betul Terus apa aja sih Ci yang harus kita persiapkan Atau kita make sure ke wedding organizer Atau wedding stylist Oke Yang pertama sih mereka harus Consult dulu sama parents masing-masing Karena mereka lagi wedding di Indonesia Pasti parents ingin involve lah ya Lebih banyak ya Jadi mereka tuh harus come up ke kita Dengan rundown Maksudnya dengan konsep acara Oke saya mau pemberkatan Kemudian mau resepsi jam berapa gitu Jadi dari situ proses pembuatan rundown itu bener-bener super clear Gitu Karena kalau mereka juga belum consult gitu Nanti pembuatan rundownnya bisa Revise-revise lagi Berubah lagi dan berubah terus Dan itu akan efek ke all vendors yang terlibat kan Oke berarti mereka harus ini dulu nih Ngomong briefing lu nih orang tuanya Mau gimana nih konsepnya nih Iya Mau jam berapa sih mah gitu Mulai resepsinya gitu Apalagi mungkin international Chinese wedding ya Iya Ada jam-jam tertentu Bener-bener Terus aku pengen nanya juga nih ke Cici Cara memilih wedding organizer yang tepat Karena tadi aku juga melihat juga di tiktok tuh Banyak banget mereka kemakan promosi Kalau dari aku sih yang pertama Klien harus lebih smart ya Dalam memilih Memfilter wedding organizer Karena wedding organizer tuh Yang perannya lumayan penting dalam deliver kemauannya mereka di hari H Gitu kan Yang kedua Mereka tuh harus memilih wedding organizer tuh Yang chemistry nya klik sama mereka di first meeting Kalau ada keraguan sedikit aja Mungkin kalau bisa itu jangan dilanjutkan Iya Daripada nyesel Iya Nyesel malu sekeluarga ya Tuh Biasanya juga para pengantin akan cek referensi Contohnya Dia akan nanya ke Pernah WO dimana aja Lese dia bilang Saya pernah di hotel A Biasanya sih klien akan cek ke hotel A tersebut Iya Bener gak sih vendor ini pernah bekerja disini Kayak gitu biasanya Jangan ragu untuk ngecek lah Betul Oh biasanya kalau tiap hotel itu Kita tak datang kayak Eh pernah sih vendor ini pakai ini tuh Suka terdata gitu ya di hotel A Terdata iya Pasti tahu Oh gitu Iya akan dikasih info Oh oke aku pengen nanya nih Jadi pas pandemi kemarin kan kita PPKM ya Gak boleh ada acara segala macem Terus dunia per WOan tuh ngapain aja tuh Oke Kalau itu sih sebenernya tadi yang sempet aku update yaitu tentang intimate wedding ya Jadi untuk klien-klien yang dulu sebelum pandemi kan jumlah tamu bisa seribu gitu kan seribu ke atas Nah pas lagi pandemi itu mereka pilih smaller option yaitu intimate wedding kayak foreigner gitu Jadi mereka mencari venue-venue yang bisa provide small intimate wedding gitu ya Di Triberata juga kebetulan ada Jadi mereka bukan cuma punya grand ballroom di bawah ini Tapi mereka punya other venue di dua lagi ya pak Ya contohnya kalau kita kan ada cuma akad nikah doang Kayak gitu aja Pemberkatan nikah doang Untuk 50 orang pemberkatan yang kayak gitu aja Biasanya Selama PPKM kemarin Aku lihat tuh kayak kemarin kan saudaraku sempet nikah disini kan Nah iya pak Kamunya kapan? Nanti ya aku cari dulu jodohnya ya ci ya Mau saya bikin paketnya gak teman-teman? Nah jangan Paket termasuk jodoh ada Belum ada jodohnya Nanti saya carikan Iya paket termasuk jodoh Iya termasuk jodoh Ada Lebih murah apa gimana pak? Tinggal pencet button yang langsung aja Kustom juga itu paket Oh jodohnya langsung custom juga Saya boleh request gak pak? Harus yang opa-opa koreal Habis ini ya kita bahas Di akhir kata aku pengen bilang makasih banyak Buat bapak mau cici juga Udah bagi informasi mengenai perwedingan ini Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat sobat tujuh dirumah ya Buat teman sobat tujuh yang punya pasangan Yang mau rencana nikah Tahun ini boleh banget dateng kesini Buat tanya-tanya ke bapaknya Dua-duanya boleh juga ke cicinya Dan belum yang dapat jodoh Semoga dapat jodoh Silahkan berkonsultasi dengan Nah langsung dibikinin paket Paket jodoh Paket jodoh Terima kasih banyak ya pak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Thank you Terima kasih sudah menonton sobat tujuh kepo Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya